Halo teman-teman Kemalo Kalian pernah diselingkuhin gak? Atau bahkan kalian yang selingkuh? Kalian udah lanteng drama ini belum? One Spring Night? Kalo belum, aku bakalan review dramanya Jadi let's play Kemalo! One Spring Night Drama ini udah tayang di MBC Mulai tanggal 22 Mei Sampai dengan 11 Juli 2019 Drama ini disutradarai oleh An Pan Sok Dan ditulis naskahnya oleh Kim Eun Dan mereka berdua ini adalah orang yang menulis naskah Dan juga mensutradarai drama Something in the Rain Oke kita ke pemeran utamanya Jadi untuk pemeran utama dari drama ini Yang wanita adalah Han Ji Min Dia ini udah dikenal ya kalo untuk pencerita drama Korea Karena dia ini udah lama banget main drama Dan juga main layar lebar Dramanya diantaranya adalah Rooftop Prince Kemudian Hi Jackal Me Dan dia juga main di The Light in Your Eyes Kemudian untuk pemeran utama prianya adalah Jung Hae In Dia ini juga pemeran utama di drama Something in the Rain Yang aku sebutin tadi Jadi bisa dibilang ini adalah drama reuninya antara pemeran utama Sutradara dan juga penulis naskahnya Something in the Rain Kemudian selain Something in the Rain Dia juga main di drama While You Were Sleeping Kemudian dia juga pernah jadi Kaleo Di drama Goblin dan lain sebagainya banyak Oke kita langsung ke sinopsisnya Jadi di awal drama ini itu diceritakan bahwa ada seorang wanita yang bekerja sebagai pustakawan Dia ini bernama Lee Jung In Lee Jung In Dia ini udah punya pacar dan mereka berpacaran selama 4 tahun Dan di awal drama ini dia itu dibesak untuk segera menikah Jadi pacarnya udah minta untuk nikah Dan ditambah lagi ayahnya Ayahnya si Jung In ini juga mendesak untuk Biar anaknya ini nikah sama pacarnya yang sekarang Karena ayah dari pacarnya ini adalah pemilik yayasan tempat bekerja ayahnya si Jung In ini Jadi desakan ayahnya ini ada unsur bisnisnya Di sisi lain Lee Jung In ini belum mau menikah Karena banyak faktor yang dia pikirin Yang pertama adalah emang dia gak mau nikah karena dia belum mau gitu loh Karena dia mau nikah ketika dia siap Dan sekarang dia belum siap dan dia belum mau Kemudian yang kedua Dia belum mau nikah karena ayahnya si pacarnya ini yang pemilik yayasan Dia itu kurang respect sama Jung In Dan dia itu kayak kurang suka gitu loh sama Jung In Dia gak terlalu mendukung hubungannya sama 4 tahun ini Jadi dia juga akhirnya ngerasa kayak daripada punya camar yang gak ngerestuin gitu kan Gimana gitu loh Kemudian yang ketiga ini dia belum mau menikah karena dia gak mau jadi seperti kakaknya Kakaknya dulu menikah karena paksaan ayahnya juga Dan akhirnya sekarang kakaknya hidup gak bahagia Dia dapet KDRT dan dia mau ngajul yang cerai Akibat pembahasan tentang pernikahan ini Akhirnya Lee Jung In dan juga pacarnya Itu sempat merenggang hubungannya Dan di masa-masa melenggang itu gak sengaja Lee Jung In ini ketemu dengan seseorang yang bernama Yu Ji Hu Yu Ji Hu ini bekerja di sebuah apotek Dan mereka bertemu di sana ketika Jung In mau membeli obat peredah mabuk Mulai dari pertemuan itu secara gak sadar mereka saling suka Di awal perkenalan mereka Lee Jung In sudah bilang ke Yu Ji Hu bahwa Aku udah punya pacar Dan secara mendadak, secara mengejutkan Si Yu Ji Hu itu juga bilang bahwa Aku punya anak, aku ayah tunggal Lalu mereka berdua saling menjauh karena mereka yakin bahwa mereka ini gak bisa bersama Tapi semakin mereka menjauh, semakin lama makin kepikiran satu sama lain Semakin lama, semakin lama akhirnya mereka saling jujur bahwa mereka ini punya perasaan Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin hubungan Jadi bisa dibilang bahwa Jung In ini selingkuh Karena dia ini posisinya masih ada hubungan dengan pacarnya Jung In sudah berulang kali minta putus ke pacarnya Tapi pacarnya gak mau dan orang tuanya melarang Lama-kelamaan orang-orang di sekitar mereka itu tahu dan sadar bahwa mereka ini sedang menjalin hubungan Dan sialnya lagi, Yu Ji Hu adalah temannya pacarnya di Jung In Itu artinya mereka saling kenal Cerita di drama ini semakin rumit karena pacarnya si Jung In gak mau begitu aja melepaskan Dan dia ini semakin terobsesi untuk nikahin Jung In Kemudian latar belakang dari Yu Ji Hu yang punya anak dan dia sebagai bapak tunggal Itu dipermasalahkan Dan ditambah lagi ayahnya Jung In yang tetap mau anaknya nikah dengan anak pemilik yayasan Karena dia pengen dapet jabatan di yayasan Oke kita lanjut ke reviewnya Jadi drama ini itu memakai alur yang maju Dan aku suka dengan suasana di drama ini yang fokus dengan percakapan Dan tidak terlalu banyak memakai latar tempat Jadi tempatnya di situ-situ aja gitu Sekolah, di rumah, apotek, perpustakaan Dan tempat makan yang dikunjungi juga itu-itu aja Cafe-nya juga itu-itu aja gitu Nah ini juga tergantung siapa yang nonton ya Ada penonton yang bosen karena ceritanya gitu-gitu aja Tempatnya itu-itu aja yang dibahas terlalu serius kayak gitu Tapi ada juga penonton yang suka dengan alur yang to the point seperti ini Selanjutnya soal acting Kalau Han Ji Min aku udah gak bisa komentar ya Karena dia udah senior Dia udah banyak main drama Dan aku udah suka sama dia sejak main Hijackle Me Aku udah suka sama dia Lalu untuk Jung Hae In Aku udah jadiin dia suami online aku yang nomor 2 Sejak aku liat dia di Something in the Rain Dan aku nonton drama ini pun karena ada dia Jujur, jujur karena ada dia Dan gak kecewa Tapi kalau aku boleh berpendapat Acting-nya lebih bagus yang di Something in the Rain Karena yang di Something in the Rain Itu dia lebih banyak ngomong aja Kalau di drama ini kan karakternya dia itu pendiam Sopan, santun, kemudian berwibawa Jadi dia itu banyak diemnya gitu loh Bijaksana Pokoknya definisi sifat terpuji itu ada di dia semua Di karakter drama ini Jadi aku gak banyak melihat dia berekspresi gitu loh Tapi begitu dia muncul di scene gitu Aku udah greget gitu loh Jadi sebenarnya acting-nya dia itu bagus Cuman aku lebih suka kalau dia lebih banyak ngomong gitu aja sih Selanjutnya cerita di drama ini itu sebenarnya biasa banget Dan sering terjadi di dunia nyata Tapi oleh karena itu Karena biasa banget itu Akhirnya aku yang ngeliat itu greget gitu loh Terlebih lagi Yang dibahas ini isunya adalah soal perselingkuhan Kita kalau melihat dan mendengar cerita tentang perselingkuhan Kita pasti banget ngejudge bahwa ya dia salah Bagaimanapun dia salah Bagaimanapun juga yang diselingkuhin itu adalah korban Dan dia patut dikasihani Nah dari drama ini kita bisa melihat dari sudut pandang si pelakunya Dan kita bisa menilai apakah memang salah jika seperti itu keadaannya Dan apakah memang salah jika kita egois Untuk mempentingkan kebahagiaan hidup kita sendiri Oke selanjutnya pesan yang bisa aku ambil dari drama ini secara spesifik adalah Yang pertama Jangan jadikan masa lalumu sebagai kelemahanmu Dan juga yang kedua Menjadi orang tua itu sangat sulit Tapi Cobalah untuk menahan keinginanmu Demi kebahagiaan anakmu Rating dari drama ini Terus menerus mengalami peningkatan dari episode awal Sampai dengan episode akhir Rating terendah ada di episode 3 dengan 3,6% Sedangkan rating tertinggi ada di episode terakhir dengan 9,5% Oke aku tau drama ini gak terlalu banyak diperhatikan oleh pecinta drama ongoing terutama Karena masih banyak drama yang mereka prioritaskan Tapi kalau aku sendiri aku berani kasih penilaian 4 dari skala 5 Untuk drama ini Karena aku gak tau kenapa Aku nonton drama ini Bisa lanjut gitu Maksudnya lanjut-lanjut terus Biasanya aku nonton drama itu 1-3 episode dulu Atau 1-4 episode Pernah cuma 1 episode 2 episode bosen gak gitu kan Ini aku bisa lanjut mulai dari episode 1 Sampai episode 9 loh Sumpah Mungkin karena ceritanya ini terjadi di kehidupan sehari-hari Dan di sekitar kita Akhirnya aku gampang ambil Pelajaran dari drama ini Dan aku suka drama-dramanya seperti itu I mean Aku suka drama yang aku bisa langsung ambil Apa pelajaran dari drama itu Jadi aku gak mau nonton drama yang Cuma sekedar buat hiburan gitu loh Aku harus bisa ambil apa yang dia Apa yang dia tampilkan disini gitu loh Oke sekian untuk review drama kali ini One Spring Night Kalau kalian ada waktu Kalian bisa nonton drama ini Dan kalian akan merasakan Gue jolak batin Antara ini tuh bener atau salah Mendukung atau enggak Dan lain sebagainya Oke jangan lupa subscribe Dan see you on the next video